Halo co-friends, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan konsep dari kekongruenan pada dua buah segitiga. Nah syarat dua segitiga yang sama dan sebangun atau kongruen, yang pertama dua sisi yang bersesuaian sama panjang, dan satu sudut yang diapitnya sama besar. Kemudian satu sisi dan dua sudut pada sisi yang bersesuaian sama besar. Nah kemudian satu sisi panjangnya sama, satu sudut pada sisi itu dan sudut di depan sisi itu juga sama besar. Nah lalu ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian untuk segitiga siku-siku, panjang hipotenusa atau sisi miring, dan satu pasang sisi siku-siku sama panjang. Nah kita perhatikan pada gambar tersebut, nah terdapat segitiga ABD dan segitiga BDE. Nah dimana dari gambar tersebut kita peroleh bahwa untuk besarnya sudut ABD, ini sama dengan besarnya sudut DPE, yang disimpulkan dengan lingkaran kecil ya. kemudian untuk besarnya sudut BAD, ini akan sama dengan besarnya sudut BED, yaitu ini sama dengan 90 derajat. Nah karena siku-siku sudutnya. Nah kalau dua pasang sudut pada kedua segitiga tersebut telah sama sudutnya, maka otomatis untuk pasangan sudut yang lain pun besarnya akan sama. Nah karena untuk jumlah ketiga sudut pada suatu segitiga selalu 180 derajat. Nah sehingga untuk sudut ADB, ini akan sama dengan besarnya sudut EDB. Nah kemudian kita perhatikan pada segitiga ABD dan pada segitiga BDE mempunyai panjang BD yang sama. Nah karena kedua sisi tersebut ini berhimpit. Nah sehingga ini telah memenuhi syarat dari kekongruenan yang nomor 2, satu sisi dan dua sudut pada sisi yang bersesuaian sama besar. Nah sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk segitiga ABD ini kongruen dengan segitiga BDE. Nah karena kedua segitiga tersebut kongruen, maka secara otomatis ketiga sisi yang bersesuaian itu akan sama panjang. Nah maka kita lihat di sini untuk pasangan sisi yang saling bersesuaian. Nah yang pertama, itu adalah sisi AD, panjangnya akan sama dengan sisi DE. Nah hal ini karena sisi AD itu kan menghadap sudut ABD. Kemudian untuk sisi DE menghadap sudut DBE, di mana kedua sudut tersebut itu sama besar. Nah sehingga AD ini sama dengan DE. Kemudian untuk pasangan sisi yang lain, itu adalah BDE, ini akan sama dengan sisi BDE. Nah karena sisi BDE pada kedua segitiga tersebut ini saling berhimpit, sehingga panjangnya sama. Nah kemudian sisi BDE ini juga menghadap sudut BAD dan sudut BED, di mana kedua sudut tersebut besarnya sama, yaitu 90 derajat. Nah kemudian sisi AB, ini akan sama dengan sisi BE. Nah karena AB menghadap sudut ADB, kemudian sisi BE menghadap sudut EDB, di mana kedua sudut tersebut itu sama besar. Nah yang ditanyakan pada soal tersebut adalah panjang dari AD. Nah dengan konsep kekongruenan, kita proleh panjang AD sama dengan panjang DE. Nah sehingga jawabannya adalah yang DE ya, panjang AD sama dengan panjang DE. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.